Indonesia mendapat bonus demografi tahun 2020 mendatang. Saat itu Indonesia memiliki penduduk usia produktif sangat besar. Untuk itu perlu dibuka kesempatan berwirausaha agar penduduk usia produktif dapat mengembangkan kreatifitas. Indonesia dipredisi akan mendapat bonus demografi di tahun 2020 hingga 2030. Penduduk dengan usia produktif sangat besar, usia muda semakin kecil, dan usia lanjut belum banyak. Luang untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pun dapat dicapai. Generasi muda pun dituntut untuk bisa memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki di setiap wilayah, sehingga bisa mengembangkan kreatifitas. Bonus demografi rapat kaitannya dengan peningkatan dan pengembangan ekonomi. Maka pemuda Indonesia harus mandiri, memanfaatkan celah-celah potensi ekonomi yang ada di sekitar kini kita untuk kemudian dikelola, dieksploitasi, dan bahkan dieksplorasi. Saya kira potensi alam kita harus kita syukuri dengan mengembangkan dalam ekonomi kreatif maupun industri kreatif. Untuk mewujudkan perlu adanya strategi dalam menyiapkan angkatan kerja yang berkualitas, German MNC Group hari tenis di BIO menilai kewirausahaan bisa menjadi solusi yang tepat dalam menyediakan peluang kerja. Bonus demografi itu tidak bisa kita hindari, karena jumlah penduduk muda kita itu besar, pertumbuhan penduduknya pasti besar. Makanya entrepreneurship menjadi penting, karena kenapa pertumbuhan yang besar ini, anak-anak kita ini perlu lapangan pekerjaan, jadi entrepreneurship menciptakan lapangan. Jangan sampai pertumbuhan penduduk yang saat ini nanti mereka akhirnya nganggur, itu bisa kontraproduktif, bisa tingkat kejahatan meningkat, narkoba meningkat, cara pengatasinya mereka harus dapat pekerjaan yang cukup dan layak. Entrepreneurship salah satu jawabannya. Hidup modern dan cerdas dari hari tenis di BIO terhadap kemajuan perekonomian di Indonesia menjadikan HT sebagai sosok yang semakin dicintai masyarakat. Hal ini dilakukan HT sebagai upaya untuk mewujudkan dan meseja serakan Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan.